Sementara itu pemirsa hingga Sabtu malam sejumlah persiapan terus dilakukan. Dimulai dari persiapan pengamanan hingga didirikannya tenda untuk melaksanakan pleno dan pembacaan putusan pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Gedung KPU. Sejumlah persiapan terus dilakukan di Gedung KPU Republik Indonesia jelang rapat pleno dan pengumuman putusan pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Selain itu sejumlah personil gabungan telah hadir di arena KPU untuk mengamankan jalannya rapat pleno dan pembacaan putusan. Persiapan pengamanan juga termasuk pengecekan keamanan pada akses ke Gedung KPU dengan sejumlah pos yang sudah berdiri. Rencananya Presiden Joko Widodo akan hadir dalam penetapan tersebut. Rapat pleno akan dimulai pada pukul setengah lima hari ini. Dari Jakarta, Tim Ainews melaporkan.